Ya pemirsa ratusan mamak berdesakan dan nyaris pingsan serta balita terjepit mewarnai pengadaan beras murah di kota Probolinggo. Sementara di kota Tegal pemirsa antrian beras yang semula tertib tiba-tiba menjadi gaduh lantaran seorang warga menyerobot antrian. Pemandangan memprihatinkan ini terjadi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Demi mendapatkan beberapa kilogram beras dari bulog dan pemprov serta pemkot Probolinggo, rela berdesak-desakan di bawah terik matahari. Yang kuat akan bertahan, sementara yang lemah pingsan akibat kelelahan. Ironisnya di antara warga ini juga terdapat banyak balita yang menangis akibat tergencet di tengah antrian. Beruntung petugas sigap dan mengeluarkan manula yang nyaris pingsan serta balita dari antrian. Sementara di kota Tegal, Jawa Tengah antrian beras yang awalnya tertib berubah menjadi ricuh lantaran ada seorang warga yang menyerobot antrian. Seorang warga yang mengaku sebagai pedagang di pasar ke Jambon berdali punya prioritas untuk didahulukan sehingga memicu adu mulut. Akibat kericuhan ini penjualan beras murah sempat dihentikan. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Di pasar besar Jember, Jawa Timur, harga cabai bahkan meroket hingga lebih dari 100 persen. Cabai rawit hijau yang biasa dijual Rp19.000 per kilogram, kini dijual Rp27.000. Rawit merah dari Rp25.000 menjadi Rp60.000 dan cabai merah besar dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp70.000. Kondisi ini terjadi lantaran pasokan dari petani menurun akibat cuaca buruk dan tingginya permintaan. Tim Liputan Ainews melaporkan.